Seorang pemuda terjebak di kamar kos seorang mahasiswi di Makassar, Sulawesi Selatan setelah gagal mencuri dan memperkosa. Pelaku takut dihakimi masa yang mengepungnya di depan kamar karena korban berteriak minta tolong. Aswandi Waru akhirnya digelandeng aparat Raskim Polsek Tamalan Raya Makassar, Sulawesi Selatan setelah terjebak di kamar kos korbannya. Pelaku gagal membawa kabur motor incerannya karena tergiur untuk memperkosa korban yang sedang tidur. Peristiwa perampokan dan percobaan pemerkosaan tersebut terjadi di Endekos Putri di Jalan Politeknik Negeri Kemerdekaan. Pelaku berhasil membobol kamar korban dan mengambil uang serta kunci dan SDNK korban. Namun pelaku urung kabur dan menghampiri korban yang tengah tertidur. Korban yang terbangun dan terkejut melihat pelaku di hadapannya memegang pisau berusaha melawan dan berteriak saat pelaku mencoba memperkosanya. Teriakan korban didengar penghuni kos lainnya dan warga sekitar. Pelaku yang tahu dirinya dikepung dan takut dihakimi masa memilih bertahan di kamar korban hingga akhirnya ditangkap polisi. Namun pelaku berkilah dirinya hanya bermaksud meminta uang kepada korban. Selepas saya sudah dikasih uang pak, saya keluar pak. Langsung berteriak, pencur, pencur. Jadi saya masuk kembali pak. Jadi saya langsung cekek. Kok cekek dia baru? Pisau itu? Pisau itu. Belum saya ambil itu pak. Kok pakai ancam juga dia? Tidak pak. Apa dia? Saya cekek dia pasal tidak pakai ancam. Kalau menurut keterangan saksi bahwa pelaku melalui pintu. Sementara korban tidak mengetahui tiba-tiba lelaki ini ada dalam kamar. Untuk pengang korban bahwa dipaksa, dicegah. Intinya indikasinya mau diperkosa. Pelaku dicerat pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman kurungan di atas lima tahun penjara. Masih dari Makassar, Sulawesi Selatan, Pemirsa, polisi menangkap empat orang komplotan perampok sekaligus memperkosa, pemerkosa maksud kami, spesialis rumah Indekos Putri. Polisi menembak para pelaku setelah melarikan diri ke Kabupaten Takalar. Ini adalah para pelaku perampokan dan pemerkosa di Indekos Putri di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku bernama Rizal dan Fajar diamankan tim Jatandras Polres Tabus Makassar di dua lokasi berbeda di Takalar, Sulawesi Selatan. Saat penangkapan dan pencarian barang bukti, para pelaku sempat melarikan diri sehingga polisi pun menembak kedua kaki pelaku. Aksi para pelaku diakuinya bukanlah pertama kali. Kamu tidak terbuka. Jadi memang kau pilihnya kos Putri begitu? Iya. Jadi sembarang kau masukin, di? Iya. Itu rumahnya itu, maksudnya sampai kau pilih kos yang di situ, kenapa? Ada tahu yang ditunjukkan. Kemana yang ditunjukkan? Berarti itu kos perpuang. Berapa kali kau sudah beraksi di Makassar, kan? Dua, dua kali. Yang di Sekarda? Dua kali. Berarti tiga kali total? Iya. Terus itu yang, kau berapa orang berkompetanmu? Tiga ya. Tiga. Sementara itu, polisi masih memburu satu rekan pelaku lainnya. Yang diamankan adalah pelaku yang sempat viral, yaitu perampokan dan dikertai dengan pemeriksaan. Jadi berapa orang yang diamankan? Sementara dua yang kami diamankan. Yang diamankan ini di mana, Kamu? Kami amankan di Kabupaten Takalar. Selanjutnya, Kamu? Akan diserahkan ke Polestan untuk proses. Sebelumnya, video rekaman CCTV adanya perampok yang memasuki Indekos viral di media sosial. Pasalnya, pelaku tak hanya mengambil barang-barang berharga, melainkan memperkosa penghuni Indekos. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku langsung dibawa ke Mapolres, Tabus, Makassar. Para pelaku terancam hukuman 15 tahun pidana. Sementara di Deli Serdang, Sumatera Utara, pemirsa kawanan perampok juga memperkosa seorang korbannya. Setelah merampas motor serta ponsel korban dan kekasihnya, pelaku juga memperkosa korban kemudian ditinggal di pinggir jalan. Saat Reskim Polesta Deli Serdang meringkus dua perampok sepasang kekasih warga Tanjung Morawa Deli Serdang, Sumatera Utara. Tak hanya merampok, keduanya juga membawa kabur dan memperkosa korban SA 18 tahun. Menerima laporan korban, polisi menangkap para pelaku di dua lokasi berbeda. Kejadian perampokan dan pemerkosaan berawal saat pelaku memergoki korban yang merupakan sepasang sejol di tengah memadukasi di sebuah ladang sawit. Korban yang takut atas ancaman pelaku yang akan berteriak memanggil warga, menyerahkan sepeda motor miliknya beserta dua ponsel kepada para pelaku. Tak hanya itu, para pelaku membawa pacar korban ke wilayah patumbak dan memperkosanya. Pelaku melarikan diri dan meninggalkan korban di jalan lintas Medan Lubuk Pakam. Dari tangan para pelaku, polisi menyita dua unit ponsel korban dan pisau yang digunakan untuk mengancam korban. Saat itu sepasang kekasih ketakutan karena sedang ketahuan berhubungan badan. Dan saat itu pelaku membawa sepeda motor dan kekasih korban. Untuk jalan ke arah patumbak. Petugas memburu penadah sepeda motor korban. Selanjutnya para pelaku dikenakan pasal tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun menjara. Seorang juru parkir di Pasar 26 Soakbat, Topalembang, Sumatera Selatan dikeroyok tujuh pria dan menderita luka senjata tajam di sekujur tubuhnya. Peristiwa ini di latar belakangnya rebutan lahan parkir yang sebelumnya dikuasai para pelaku. Pemuda 25 tahun ini dirawat di rumah sakit Caritas, Palembang, Sumatera Selatan akibat luka senjata tajam di punggung dan lengannya. Ivan dianyaya tujuh pria saat sedang menjaga parkir di Pasar 26 Soakbato, Talang Semut. Menurut korban, para pelaku juga menyerangnya dengan air keras dan mengenai pengunjuk pasar. Tidak butuh waktu lama, satu dari tujuh pelaku berhasil diringkus surdit Jatan Raspolda, Sumatera Selatan. Iwan alias Amek ditangkap di persembunyiannya di desa Kelampadu, Kabupaten Oganilir. Polisi menyita jaket yang digunakan pelaku saat pengeroyokan. Dari pengakuan pelaku, motif pengeroyokan akibat rebutan lahan parkir. Pelaku dan teman-temannya berusaha mengambil kembali lahan tersebut yang sudah dikuasai kelompok korban. Pelaku terancam pasal 1-7-0 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara teman-temannya diburu polisi jika tidak menyerahkan diri. Sementara itu pemirsa seorang keponakan tega membunuh pamannya yang tinggal bertetangga di Muara Enim, Sumatera Selatan. Hubungan keduanya sudah lama tidak akur karena dipicu saingan lahan parkir di lokasi wisata. Nasib juara adik akhirnya berakhir di penjara. Ia ditahan di Papolres Muara Enim, Sumatera Selatan atas tujuan membunuh pamannya sendiri. Sepila pisau menjadikan barang bukti pembunuhan. Kasus pembunuhan sesama anggota keluarga ini berbulan saat pelaku mendatangi rumah korban karena mendengar suara ribut-ribut di pagi buta. Tak suka dengan kehadiran pelaku di halaman rumahnya, korban marah dan mengusir pelaku. Korban bahkan mengambil sempatan besi panjang dan mengejar pelaku. Berasa terancam, pelaku melempar korban dengan batu hingga mengenai korban. Setelah korban terkeletak, pelaku menganyai korban dengan senjata tajam hingga tewas. Baterain, dia langsung lari ke arah saya, bawa alat untuk ngancam saya. Saya lari ke depan, karena di depan itu nyakil bentuk, kebetulan ada batu, saya mengambil batu. Nah, dengan lantaran saya mengambil batu, pas saya lari ke depan lagi, dia sudah di hadapan saya. Lebih kurang sekepas 2 meter. Langsung saya batu, itu saya lemparkan. Selain merasa terancam, pelaku sejak lama menyimpan dendam terhadap korban. Persaingan bisnis antara paman dan keponakan dalam pengelolaan lahan parkir di lokasi wisata Danau Deduguk jadi faktor utama. Itu lahan parkir di salah satu tempat wisata yang ada di daerah Semendog. Nah, si korban ini sudah bertahun-tahun itu ganggu terus. Pengen memiliki, menguasai lahan parkir yang dimiliki oleh pelaku. Bahkan cara-cara yang tidak terpuji. Ya, mengganggu keluarganya, kemudian bahkan sempat cek cok, kemudian si korban juga sempat menusur daripada si pelaku. Atas dasar bahasa dendam tadi, korban kilap sehingga langsung melangkalkan aksi pembunuhan tersebut. Peristiwa kepadakan bunuh paman ini terjadi di desa Segamit, kejamatan Semendogara Pulu, Muara Enim, Sumatera Selatan. Korban bernama Kabir tewas dengan luka akibat di tubuhnya, akibat dianyaya, dengan senjata tajam. Viral, mama melumpuhkan jam bret. Realita akan segera kembali.